Halo teman-teman kali ini saya akan sharing cara menanam alfokat jadi pertama sekali langkah paling pertama yang harus dipersiapkan untuk menanam alfokat pertama adalah menyiapkan lubang tanam lubang tanam yang saya siapkan disini sekitar ukuran 30 cm dikalikan kedalamannya setengah meter ya nah pertama yang saya aplikasikan yang paling bawah adalah pupuk NPK mutiara yang warna biru nah oke dan kalau sudah jangan lupa timbun dengan tanah ya supaya jangan langsung bersentuhan dengan ini oke cukup disini juga saya siapkan pupuk kompos ini dari kotoran sati yang sudah di fermentasi ya teman-teman ciri-ciri kalau sudah di fermentasi ini kalau dicium ini sudah tidak berbau kotoran hewan lagi namun sudah berbau tanah ya oke ini langsung saya tuang aja semuanya ini sudah saya campur dengan tanah sepertinya oke oke selanjutnya diban lagi dengan tanah sedikit sekarang tinggal kita masukkan saja bibirnya ya teman-teman ini jangan lupa disobek-sobek sedikit seperti ini nah ini disobek nah teman-teman ini sudah saya sobek ya ini menyobeknya harus berhati-hati sekali yang sampai pecah karena kalau pecah nanti bisa sangat berisiko oke ini sudah saya sobek selanjutnya kita masukkan perlahan-lahan sekali ya teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman ini alpukatnya alpukat jenis Miki panon ini digadang-gadang sebagai alpukat anti ulat ya jadi nanti benar kayak seperti itu nah nanti akan saya review perkembangannya ya teman-teman ini tingginya sekitar 70 cm tadi media tanamnya cuma dari tanah saja yang paling bawah saya kasih pupuk ini mutiara yang warna biru ini dengan kandungan unsur mikro dan makro yang sangat lengkap sangat bagus sekali untuk tumbuhan tanaman tadi ya untuk pertumbuhan tanaman sangat bagus tapi dengan syarat jangan sampai kontak langsung dengan perakaran jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi teman-teman jadi pupuk mutiara yang paling bawah langsung ditimbun pakai tanah kemudian ditimbun pakai tanah di atasnya timpun pakai kompos timpun pakai tanah lagi baru bibitnya ini yang sudah dibuka pastinya sudah dibuka baru bisa kita timpal di atasnya oke untuk penanaman alpukat seperti ini satu bulan pertama itu jangan sampai dikasih pupuk kimia terlebih dahulu nanti kalau sudah lewat satu bulan baru akan saya taburkan pakai pupuk mutiara ini di atasnya sedikit saja itu akan sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan akar, daun dan perkembangan itu akan sangat bagus ini sekarang ini mumpung masih musim hujan jadi saat yang paling tepat momen yang sangat tepat untuk menanam jenis-jenis tanaman seperti ini ya oke teman-teman jadi itu saja nah selanjutnya akan saya timpun pakai tanah oke nah ini tinggal kita timpun saja nah ini saya timpun menggunakan tanah di sekitar teman-teman bukan menggunakan tanah yang galian tadi karena teman yang karena tanahnya ini lebih subur nah seperti ini oke waduh ini ada ulat langsung ada hamanya teman-teman teman-teman ini berbahaya sebenarnya masih hayam oke kira-kira seperti itu ya teman-teman nah ini pinggir-pinggirnya ini terus kita injak boleh ya di injak sedikit seperti ini biar lurus nah ini dia alfokat micennya udah kita tanam proses penanaman alfokat micennya udah selesai ini nanti akan tumbuh muncul pertabangan yang sangat banyak satu dua tiga nah setelah berumur tiga bulan selanjutnya akan saya pangkas disini jadi teman-teman terima kasih udah nonton video saya jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol like amal sedekah seikhlasnya ya teman-teman guna untuk kebaikan kita semua bersama-sama kita belajar edukasi pertanian di channel ini oke dadah